Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Fwitrah di Pantap Pelajaran Viki Hari ini kita akan membahas tentang zakat tentu sudah tidak asing lagi ya kalian dengan zakat ya Nah zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam Nah, kata pun yang kita bahas di sini kita lihat pengertian dulu ya Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki bagi orang yang mampu sesuai ketentuan yang berlaku lalu diserahkan kepada ambil zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat Nah, itu ya pengertian tentang zakat Ada pun dari ketentuan zakat terdapat dalam surat atau ubah ayat 103 dan al-wakoroh ayat 110 Kalian nanti bisa lihat ya dalilnya Nah, seperti itu ada macam ada dua macam zakat yang pertama adalah zakat mal yang kedua adalah zakat fitrah Nah, zakat mal di sini mencakup mencakup hasil perniagaan pertanian pertambangan hasil laut hasil ternak harta temuan emas dan perak Nah, masing-masing dari zakat mal ini mempunyai perhitungannya sendiri-sendiri ya Nah, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang idul fitri pada pulang Ramadan ya zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersakutan jadi tergantung daerahnya ya untuk menentukan pembayaran pembayaran zakat fitrah Nah, anak-anak di sini ada 2 ketentuan zakat yang pertama adalah pembayar zakat atau disebut dengan muzaki nah muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab atau hawal jadi saat seseorang itu mempunyai harta dan hartanya itu telah mencapai nisab atau hawal maka dia wajib membayar zakat nah maksud nisab di sini adalah nisab itu batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat ya kemudian hawal adalah batasan waktunya batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya nah yang kedua ketentuan yang kedua adalah penerimaan zakat atau mustahik nah ini sudah dituliskan ya dan disebutkan dalam Al-Quran yang tercantum dalam surat atau bah ayat 60 nah diantaranya ada 8 asnaf yang pertama fakir miskin amil mu'alaf hamba sahaya borimin pisangillah dan ibu sabiel nah begitu anak-anak ada pun hikmah zakat yang pertama adalah bukti ketaatan manusia kepada penciptanya ya atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedua mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin ketiga alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat yang keempat ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan yang terakhir adalah untuk pengembangan potensi umat nah anak-anak mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini ibu cukupkan sekian terima kasih selamat belajar di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati